Inilah kisah kami, 6 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2015, Al-Bashariyah kala itu berusia 34 tahun. Pada tahun itu pula, kami mulai menginjakan kaki dan mulai mengenalkan pondok ini. Sekitar 300 orang berpacu membangun rasa ingin pondok, di usia kurang lebih 12-13 tahun saat itu. Ya, rupanya sama saja dengan pacuan yang lain. Mesti saja ada beberapa orang yang gugur, tapi tak mengapa. Semoga dapat menjadi pemenang di pacuan sana. Dua tahun kemudian, pada tahun 2017, kami mendapatkan teman baru, yang notabene mereka ini adalah lulusan dari SMP, atau yang kami sebut dengan Intensif. Tentunya, banyak hal yang kami rasakan sebelumnya. Mulai dari tenggang rasa, sedih, marah, dan lain sebagainya. Semua itu bermula sebelum rasa kekeluargaan tumbuh. Sehingga kami pun mencoba untuk mengekspresikan kekompakan dalam setiap kegiatan yang kami jalani di sini selama 4 atau 6 tahun lamanya. Ah, benar-benar cukup melelahkan memang. Serangkaian kegiatan yang dirancang sedemikian rupa, sebagai upaya mencetak generasi pemuda penerus bangsa, membuat organ tubuh ini bergerak terus-menerus tanpa henti untuk bekerja. Segudang ilmu dan pengalaman terus mewarnai jiwa dan raga kami setiap harinya. Singkat cerita, di penghujung waktu, kami diberikan amanat untuk menjalankan roda organisasi. Kami selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyianyiakan kesempatan ini dengan kegiatan yang itu-itu saja. Berbagai gebrakan dengan inovasi dan kreasi baru, kami coba lontarkan demi kemajuan pondok yang kami cintai ini. Sebut saja AlbaFest 1.0, Yacht Festival, Basyari Art, Manasik Haji, Drama Kontes, dan beberapa program lainnya menjadi bukti sejarah keberadaan kami di bumi Basyari. Layaknya angin yang meniup debu, tetap saja ada debu yang tertinggal. Begitupun dengan kami, putaran waktu terus saja bergulir. Setidaknya ada beberapa hal baik yang kami tinggalkan dalam rangka mengukir sejarah perjalanan pondok ini. Derap langkah yang kami tapaki selama ini menjadi penentu akan jadi seperti apakah kami nanti. Seperti itulah yang sering disampaikan oleh para guru sebagai motivasi bagi kami dalam berproses di organisasi. Pepatah mengatakan, Experience is the best teacher. Kami katakan, Yes, Dislike. Begitu banyak pengalaman yang kami dapatkan. Hanya saja, dari pengalaman tersebut, tentu tak selamanya menyenangkan, bukan? Diberdirikan depan anggota, disiram, dilarikan, hingga dibotak bersama pun pernah kami rasakan. Namun hal itu bukan berarti kami harus berhenti dan lepas dari tanggung jawab. Sehingga tak sedikit dari para asatid yang mengacungkan jempol sebagai tanda apresiasi atas kesuksesan kami dalam menjalankan roda kepengurusan. Terima kasih atas hal itu. Terlepas dari semakin cepatnya pergerakan waktu, kami pun tak tinggal diam. Kami sepakat mengakhiri masa juang kami pada tanggal 2 Januari 2021. Melihat kesiapan dari para pengurus baru, serta rekan-rekan yang siap menyambut kedatangan Nihai. Alhasil, keputusan tersebut sah dan ditandai dengan tiga kali ketukan palu. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang salah dan dianggap tabu. Injuri time, orang-orang bilang begitu. Sama seperti sebutannya, waktu yang singkat menjadi penentu akan kemanakah kami nanti? Sudahkah keilmuan yang kami miliki ini mumpuni? Akankah kami siap menjadi pelopor negeri? Rupanya, diberi gelar Nihai bukanlah main-main. Kami benar-benar harus menjadi santri yang bisa akan segala hal. Tahu tentang segalanya dan menjadi contoh yang baik bagi santri yang lainnya. Tidak banyak hal yang akan kami kisahkan pada fase Nihai ini. Karena kehidupan kami yang hanya terbagi pada menghafal, belajar, sekolah, dan ujian. Puas sudah mulut ini komat kami setiap saat mempersiapkan diri untuk ujian, penalaran, dan yang lainnya. Orang bilang ujian ini ujian maraton, cukup menyebukkan diri tanpa henti. Tapi terlepas dari itu semua, kami yakin segalanya memiliki hikmah. Hanya saja kita yang memilih antara maju mengikuti arah atau tertinggal dan menyerah. Rasa senang dan sedih menyelimuti diri kali ini. Lagi-lagi kami berkaca. Sebentar lagi kami akan lulus. Namun, sudahkah kami siap untuk ke depannya? Hidup ini masih koma, belum titik. Setelah melewati serangkaian cerita panjang, masih ada beberapa laut yang mesti diarungi. Masih ada beberapa pulau yang mesti dihampiri. Dan masih ada beberapa labirin kehidupan yang mesti segera diakhiri. Kawan, setelah nihai, kita sama-sama dipenuhi dengan kesibukan masing-masing. Dan sama-sama, mensyarkan almamater di antara orang-orang asing. Melanjutkan jenyang pendidikan ke perkuliahan bagi alumni intensif. Dan membaktikan diri pada pondok bagi alumni TMI. Dimanapun universitas yang kita jejaki, dimanapun lembaga tempat kita berbakti, tetap saja, kita tidak boleh lupa akan tempat kembali. Yaitu al-Bashariyah yang mendewasakan diri sampai saat ini. Pada dasarnya, kami tetap menggantungkan diri pada moto pondok yang selalu buya sampaikan. Apa yang kau cari? Apa yang kau dapat? Lalu apa yang kau berikan pada pondok ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.